Intro Yuhuuu Anybody home Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar disini Aku si pembisi kartu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Oke Manasuki sudah membahas tentang Ternyata Selama 2 tahun ini Kepolisian itu Mengawasi Orang-orang yang Menjadi saksi Dari sebuah Kasus besar Raja Pati Di Subang Ya Yang mana kita itu kan Kadang kita Berkomentar itu Karena kita itu ngerasa kayak Kesel Emosi Kenapa sih polisi itu gak Gak kunjung juga Untuk menangkap Laku Kasus Subang ini Ya kan Ternyata Ternyata Manasuki udah ngasih tau kalian Kalau ternyata Selama 2 tahun ini Kepolisian itu gak ada hantinya Untuk Mengawasi Saksi-saksi tersebut Tapi anyway Manasuki juga pengen tau nih Apakah itu hanya Saksi-saksi utama Karena kan Ada kabar Yang sedang berkembang Dimana Ada sosok yang mau Keluar negeri Which is itu Si sosok ini Mau menjalankan umroh Tetapi terjadi Pencekalan Oke Apakah kepolisian ini Kan gini Saksinya itu kan Di kasus Subang ini Ada 120 saksi Ya dong Nah Apakah itu Hanya saksi-saksi utama Atau semua 120 120 Saksi Kalau 120 saksi Pasti Pekerjaan polisi ini Bakalan berat ya Oke Kita langsung aja Untuk melihat Di kartu Tarot Yuhuu Terima kasih buat kalian Yang baru saja Bergabung Di sini Apakah Hanya Saksi-saksi utama saja Yang diawasi Oke Apakah Semua Saksi Yang dimintai Keterangan Artinya Itu ada 120 Saksi Mungkin sekarang nambah ya Wow Luar biasa ya Apakah Hanya Saksi-saksi utama Saja Oke Wow Luar biasa loh Kepolisian itu ya Ternyata Di sini Ketika Ada dua Kartu Antara Saksi utama Dan semua Saksi Di sini Mengatakan bahwa Semua saksi itu Diawasi Luar biasa ya Secara Diam Diam Nah Tetapi Untuk Saksi-saksi utama Atau Saksi-saksi yang Sering kali Dipanggil Di Kasus Yang terjadi Di kasus Subang ini Mereka itu Lebih Diawasi Ya Jadi Sepertinya Ada Pengawasan Ekstra Begitu Luar biasa Luar biasa Terus Jadi Kalian tahu ya Sekarang ya Menjadi Polisi itu juga Gak mudah Besti Tapi gini Anyway Madang Suki ini Hanya mempunyai Sebuah Idea Ya Untuk Bapak-bapak Polisi Dimana saja Di seluruh Indonesia Karena Madang Suki ini Tinggal di Belanda Dan Tinggal di Thailand Ya Indonesia itu kan Terlalu besar Ya dong Dari Sabang Sampai Marokke Dimana Tindak Kejahatan ini Semakin Luar biasa Jumlah Kejahatan Lebih besar Ya Dibandingkan Lembaga Dari Pemerintah Yang Maksudnya Mengawasi Atau Mengontrol Kita Ya kan Nah Kalau di Thailand Ada Hal yang Mereka Lakukan disini Misalkan gini Tapi Madang Suki Tahu Karena ini kan Di Thailand Dan di Indonesia Ini kan Beda Sistem Ya kan Kalau di Thailand ini kan Ada Sistem Kerajaannya Kalau di Indonesia Adalah Sistem Demokrasi Tapi Karena sekarang Kejahatan di Indonesia Ini sudah Luar biasa Madang Suki Punya ide Kalau di Thailand Itu Orang Laki-laki Khusus Laki-laki Umur 17 Tahun Keatas Mereka Ini Harus Mengikuti Army Ya Army Atau mereka Menjadi Emang Atau Biksu Ada Dua Pilihan Ya Jadi Menjadi Biksu Ini pun Dan Menjadi Army Ini Adalah Sebuah Kewajiban Bagi Laki-laki Umur 17 Tahun Keatas Jadi Mereka Ini Bisa Menjadi Biksu Mereka Nanti Ada Di Kuil Ya Kan Entah Bagaimana Di Indonesia Terserah Aja Begitu Jadi Mereka Mereka Ini Bisa Menjaga Republik Kita Ya Nah Untuk Orang-orang Yang Sorry to say Seperti Transgender Atau Istilahnya Ladyboy Kayak gitu Ya Mereka Ini Tidak Mendapatkan Hal Semacam Itu Ya Kenapa Karena Dianggap Disini Itu Seperti Orang Yang Maksudnya Belum Maksudnya Ya Tidak Normal Gitu Ya Kan Bukan Benar-benar Laki-laki Begitu Kan Ya Nah Tapi Mereka Wajib Untuk Melapor Setiap Bulan Gitu Ya Dan Mereka Ini pun Harus Membayar Begitu Jadi Maksudnya Disini Polisi Akan Terbantu Dengan Dengan Apa Ya Dengan Dengan Kita Semua Mungkin Jika Ide Madam Suki Ini Bisa Diterima Menurut Kalian Bagaimana Oke Kita Lanjutkan Ya Kasus Ini Sudah Kasus Ini Apakah Terungkap Madam Suki Sudah Jawab Ya Ada 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 Dugaan Yang Sangat Kuat Kalau Kasus Ini Akan Terungkap Karena Melibatkan Yayasan Kalau Kalau Menurut Kalian Bagaimana Karena Kalau Hanya Untuk Bisakan Balas Dendam Atau Sakit Hati Atau Apa Sepertinya Kurang Kuat Tetapi Kalau Ini Menyangkut Yayasan Barangkali Ini Adalah Sebuah Alasannya Kuat Mengapa Tragedi Ini Terjadi Ya Dong Oke Terus Kita Lihat Aja Apakah Padahal Manasuki Sudah Balas Maksudnya Manasuki Ini Sudah Jawab Semuanya Tapi Gak Apa Karena Kita Mau Up Lagi Apakah Kasus Ini Ketika Kasus Ini Terungkap Apakah Ini Akan Menyeret Atau Apakah Alasan Yayasan Ini Kuat Sebagai Sebuah Alasan Kasus Raja Pati Ini Terungkap Oke Ace Of Wands Four Of Wands The Hank Man Ini Kok Terbalik Lagi Oke Jadi Cepat Atau Lambat Kasus Subang Akan Terungkap Dan Apakah Yayasan Ini Menjadi Sebuah Alasan Yang Kuat Terjadinya Tragedi Ini Oke Oke Bentar Ya Karena Kartunya Ternyata Terbalik Playfulness Friendliness Ini Kartu Ini Buat Aku Inner Voice Kalian Perhatikan Kak Kartu Inner Voice Inner Voice Ini Selalu Buat Manam Suki Oke Taruh Sini Aja Jadi Disini Energinya Mengatakan Bahwa Yes Yayasan Adalah Alasan Kuat Rajapati Atau Kasus Penghabisan Nyawa Ibu Tuti Dan Amel Ini Terjadi Yayasan Menjadi Alasan Yang Sangat Kuat Ya Jadi Ini Disclaimer Tapi Ini Bisa Menjadi Apa ya Maksudnya Perenungan Yang Dalam Karena Kalau Benar-benar Yayasan Ini Menjadi Salah Satu Alasan Terkuat Disini Ada Ace Of Wands Artinya Adalah Sebuah Gagasan Gagasan Ide Dimana Orang-orang Ini Kemudian Bersatu Dan Kemudian Mereka Mempunyai Sebuah Rencana Besar Karena Disini Ada Four Of Wands Four Of Wands Artinya Adalah Sebuah Pondasi Dasar Kalau kita Membangun Sebuah Bangunan Kita Membutuhkan Pondasi Jadi Ini Memperkuat Kartu Ace Of Wands Elemennya Sama Wands Wands Disini Ada Disini Artinya Adalah Mencapai Hasil Nah Kalau Mencapai Hasil Artinya Apa Mungkin Ibu Tuti Tidak Mau Diajak Kerjasama Intinya Disini Ada Orang Yang Kecewa Oke Oke Terus Apalagi Yang Mau Kita Inti Kabar Kuat Berkembangnya Berkembangnya Tentang Alasan Yayasan Ini Ini Semakin Kencang Tidak Bisa Dipungkiri Apakah Ini Adalah Konflik Masalah Uang Apakah Ini Kalau Ini Benar Dugaan Adalah Yayasan Apakah Ini Konflik Mengenai Uang Disini Ada Page Of Pentacles Belum-belum Sudah Pentacles Ingat Pentacles Artinya Apa Logam Ya Uang Disini Ada Five Of Swords Dan Disini Ada Seven Of Pentacles Kalian Lihat Ada Dua Pentacles Ya Uang 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 Oke Terus Kita Akan Minta Bantuan Kartu Yang Berikutnya Apakah Ini Konflik Masalah Uang Beyond Illusion Clinging To The Pass Break Konklusi Dari Enam Kartu Ini Mengatakan Iya Telling Story Bagaimana Page Of Cups Ada Sosok Ya Ada Pihak Yang Menawari Kerja Bareng Tujuannya Bareng Tujuannya Untuk Kebaikan Menurut Pihak Ini Ini Ada Di Page Of Pentacles Kemudian Di Seven Of Sword Ini Ada Sosok Atau Pihak Yang Menyalahgunakan Wewenang Ya Five Of Sword Dan Disini Ada Seven Of Pentacles Ada Perbaikan Keuangan Oke Sampai Disini Kita Tahu Bahwa Ada Pihak Yang Menurut Mereka Ini Ada Tujuan Baik Untuk Ini Untuk Ini Untuk Ini Untuk Ini Ya Tujuannya Adalah Uang Kerjasama Tetapi Five Of Sword Ini Ibu Tuti Sepertinya Tidak Setuju Bahwa Beliau Melihat Atau Beliau Merasakan Ini Untuk Kepentingan Yang Penyalahgunaan Wawenang Dan Ada Penolakan Disini Ada Perbaikan Keuangan Namanya Orang Ditolak Pasti Marah Dan Kartu Disini Ada Beyond Illusion Pada Saat Orang Tersebut Atau Pihak Tersebut Ditolak Mereka Akhirnya Merencanakan Sesuatu Dan Diperkuat Dengan Kartu Klinging To The Pass Artinya Ada Hubungan Dengan Masa Lalu Akhirnya Karena Mungkin Pihak Ini Ditolak Beberapa Kali Makanya Ia Tendang Oke Apakah Ini Bukan Pertama Kali Pihak Tersebut Ditolak Oleh Ibu Tuti Kita Akan Lihat Di Kartu Berikut Jawabannya Iya Ini Bukan Pertama Kali Ibu Tuti Menolak Berapa Kali Ibu Tuti Menolak Pihak Ini Oke Disini Ada Beberapa Kali Sekitar Empat Atau Lima Kali Ya Jadi Inilah Yang Membuat Pihak Pihak Tersebut Merasa Marah Kecewa Istilahnya Kok Apapun Yang Dia Katakan Itu Kok Sepertinya Gak Baik Sih Ya Karena Disini Juga Ada The Fool The Fool Ini Ada Pihak Yang Merasa Kayak Dibodohin Maksudnya Ide Ide Itu Selalu Dimentahkan Oleh Ibu Tuti Almarhumah Ada Jejak Terus Sepertinya Dimentahkan Sepertinya Kok Apa Yang Dia Sampaikan Itu Pihak Ini Sampaikan Kok Rasanya Prematur Aja Gitu Dan Disitulah Ia Merasa Mulai Menimpuk Apa Ya Tertumpuk Rasa Kecewanya Itu Ya Nah Padahal Menurut Dia Menurut Pihak Tersebut Itu Baik Untuk Ini Untuk Ini Untuk Ini Tetapi Sepertinya Kok Tidak Mau Tahu Sosoknya Yang Terakhir Sosok Dari Orang Tersebut Yang Beberapa Kali Ditolak Oleh Ibu Tuti Ingat Ini Adalah Disclaimer Karena Ini Adalah General Reading Karena Semua Orang Bisa Melihat Disclaimer Sosok Orang Yang Merasa Kecewa Dengan Ibu Tuti Dimana Pendapatnya Itu Dianggap Kurang Baik Atau Tidak Cocok Kita Lihat Sosoknya Sekarang Ada Orang Yang Terbalik Ini Tidak Usah Jadi Yang Kita Lihat Ada Ini Silahkan Kalian Berkomentar Dan Menurut Kalian Siapa Ya Inisialnya Saja Oke 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 Jadi Begitu Aja Buat Kalian Yang Mau Reading Tarot Sama Madame Suki Secara Pribadi Atau Personal Silahkan DM Di Instagram Madame Suki Berlaku Tarif Atau Pertayar Ini Buat Kalian Yang Misalkan Kepengen Apa Ya Reading Tarot Tetapi Ini Sifatnya Rahasia Banget Oke Tapi Buat Kalian Yang Ingin Reading Tarot Sama Madame Suki Tetapi Belum Punya Biaya Silahkan Ikuti Setiap Sabtu Pukul 21.00 Di Youtube Madame Suki Biasanya Memberikan Reading Tarot Gratis Ya Tetapi Syaratnya Kalian Bantu 25 Video Madame Suki Untuk Bantu Share Keteman Tetangga Mantan Boleh Nah Buat Kalian Yang Punya Gangguan Pikiran Mental Illness Atau Misalkan Pernah Mengalami Apa Namanya Pelecehan Seksual Atau Misalkan Pernah Dibully Atau Misalkan Kalian Punya Trauma Trauma Yang Begitu Dalam Dan Begitu Besar Dan Menimbulkan Gangguan Emosional Atau Gangguan Penyakit Silahkan Berobat Mengikuti Penyembuhan Di program Paket Cahaya Ya Program Paket Cahaya Ini Manosuki Tidak Menggunakan Obat Atau Tidak Memberikan Obat Sama Sekali Karena Manosuki Tinggal Di Luar Negeri Program Paket Cahaya Ini Ada Maksudnya Dilakukan 7 hari Terhubung Dengan Energi Manosuki Ya Biasanya Klien Yang datang Pada Manosuki Itu Adalah Klien Yang Sudah Pernah Datang Ke Dokter Ke Psikolog Ke Skiater Tetapi Mungkin Mereka Belum Berjodoh Mudah Mudahan Nanti Ketika Kalian Mempunyai Gangguan Gangguan Seperti Itu Psikosomatis Mungkin Juga Autis OCD Gangguan Kepribadian Mudah Mudahan Kita Berjodoh Ya Untuk Itu Silahkan Kalian Lihat Di Infonya Info Lengkapnya Di www.madamsuki.com Finally Begitu Aja Send Love and Light Selamat Nasuki Thailand Semoga I Love You Bye Bye